Kasus pembunuhan gadis penjual angkeringan di kawasan Banguntapan, Bandul, Yogyakarta akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan adalah seorang pengamen yang juga pelanggan korban. Motif awal pelaku membunuh untuk memiliki uang korban. Namun setelah mendapatkan uang, muncul keinginan pelaku memperkosanya. Misteri kasus pembunuhan gadis penjual angkeringan EM di Jalan Janti, Yogyakarta terungkap. Tersangka berinisial RMZ ditangkap di rumah kos ibunya di Kebumen. Warga mengenal tersangka sebagai pengamen yang juga pelanggan korban. Tersangka mengaku sebelum pembunuhan terjadi, ia sempat bertemu korban untuk meminjam uang. Namun karena tidak diberi pinjaman, ia langsung emosi dan membunuh korban untuk mendapatkan uangnya. Tak hanya itu sebelum tewas, korban diperkosa terlebih dahulu. Usai memperkosa tersangka kabur dengan membawa uang 757 ribu rupiah dan telpon selular milik korban. Saya tidak mengecil, tapi saya butuh banget uangnya. Apa? Uangnya apa? Bagi kebutuhan sehari-hari sama buat tangkos ke buku korban. Terus itu mutang? Iya. Mutang tapi? Dari kasih. Dari kasih. Terus saya cuma dikasih kopi, dua. Terus ada pikiran, gak ada teman lagi yang bisa saya pinjamin. Ya terpaksa saya melakukan itu. Untuk memperkuat bukti di pengadilan, polisi menyita satu buah palu yang digunakan untuk membunuh, serta uang 50 ribu sisa hasil kejahatan. Sangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Kasus pembunuhan ini terjadi 2 Mei lalu. Jasad EM ditemukan di rumah kontrakan yang sekaligus digunakan tempat jualan angkringan. Alumni sastra Inggris UGM ini tewas dengan keadaan setengah telanjang dan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Herutri Joko, MNC Media, Sleman, Yogyakarta.